Waala, beautiful, right? Nah ini pinggirnya mau saya kasih motif seperti bantal. Jadi bisa dibuat. Nah, mungkin saya diberi izin oleh Ibu Ria untuk masak di Kampung Seni Menglayang. Gimana kalau kita bikin kue ulang tahunnya, juga ulang tahun kue yang bertema Indonesia sekali, yaitu batik. Kita buat dulu kuenya. Yang pertama, tepung terigu. Tepung terigu ini mau saya beri 1 sendok makan baking powder, kasih sedikit vanila, 1,4 sendok tep. Jangan lupa dikasih garam juga. Gula pasir 300 gram. Setengahnya mau saya campurkan ke tepung-tepungan. Ini agar tepungnya tidak perlu kita ayak lagi. Kita sisikan dulu. 300 gram margarin. Saya tambahkan sisa dari gula pasir. Kita pocok dulu ya. Kita tambahkan 6 butir telur. Untuk coklatnya, saya menggunakan coklat pasta. Nah, ini mau saya kocok lagi. Kita kocok lagi. Nah, sekarang baru kita tambahkan tepung-tepungan. Terus saya tambahkan susu coklat. Nah, ini baru kita aduk sampai rata. Jangan lupa ovennya dipanaskan. Suhunya 180 derajat Celcius. Nah, alright. Kita tuang ya. Masuk ke oven yang sudah dipanaskan. There you go. Kue kita sudah matang. Saya keluarkan dari oven ya. Di sini sudah saya lelehkan coklat yang dark. Sama yang white. Kemudian sudah saya siapkan juga di sini whip topping. Kue sudah dingin. Tinggal kita keluarkan dari loyang. Nah, di sini ada turntable. Terus board. Ini bisa dibeli di toko untuk bahan-bahan kue. Board saya perlu dua. Satu yang lebih besar. Dan satu lagi yang ukuran kue. Jadi yang pertama, kuenya kita taruh dulu di atas board yang ukuran kue. Sekarang tinggal kita taruh di turntable. Dan kita belah dua. Sekarang ini tinggal kita beri selai atau feeling apapun sesuai selera. Lalu kemudian kita tutup dengan bolu yang atas. Lalu kita taruh board yang ukurannya lebih besar. Walaupun saya atasnya menggunakan plastik icing atau fondant, fondant itu tetap perlu yang namanya lem biar dia nempel ke bolu. Jadi harus kita olesi dengan buttercream atau whip topping. Sampingnya juga tipis saja, jangan tebal-tebal. Sekarang untuk roll icingnya ya. Jadi ini nama lainnya adalah fondant. Ini saya warnai sedikit dengan warna coklat. Bawahnya kita kasih gula halus. Ini kita roll. Saya mau pakai sarung tangan. Biar handprint dari saya tidak ada di fondant. Kita gilas. Nah jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Oke kalau sudah seperti ini, sekarang baru bisa kita taruh di atas kue. Fondantnya tinggal kita taruh di atasnya seperti ini, pelan ya. Jadi ada bagian yang seperti ini, tuh pemirsa lebarkan. Untuk memotongnya, pemirsa bisa menggunakan pisau yang kecil atau kalau mau lebih mudah gunakan pizza cutter. Sisanya tinggal dibuka seperti ini. Wala, beautiful, right? Nah ini pinggirnya mau saya kasih motif seperti bantal. Jadi bisa dibikin segitiga dari kertas karton yang tebal atau dari plastik yang tipis seperti ini. Dan sekarang ini mau saya bikin garis seperti ini dengan menggunakan tusuk gigi. Ini pinggirnya saya tempelkan manik-manik. Caranya mudah sekali. Jadi tinggal di bagian yang kita mau, kita beri sedikit white chocolate. Lalu sekarang tinggal kita tempelkan manik-manik. Ini manik-maniknya edible. Edible itu artinya bisa dimakan. Atasnya mau saya buatkan motif batik. Di sini saya ada contoh batik patah tebu dari Garut. Ini ada coklat yang sudah saya campurkan antara dark chocolate dengan white chocolate. Jadi ini campuran warnanya jadi mirip seperti milk chocolate. Sekarang yang saya taruh di plastik piping bag adalah yang dark chocolate. Tinggal kita bikin. Disini kita bikin garis-garis. Oke, sekarang yang milk chocolate ya. Dan yang untuk bagian tengahnya, kalau di sini kan warnanya hitam ya. Mungkin kita bikin warna merah saja pakai fondant atau plastik icing yang sudah diberi warna merah sebelumnya. Jadi caranya seperti ini. Potong, kemudian kita potong lagi. Ya, terus. Sekarang tinggal kita kasih finishing touch. Bawahnya mau saya kasih ta. Kue batik kue batik spesial ulang tahun kedua ala Chef Farah Kue. Terima kasih. Terima kasih telah menonton